Dalam kesempatan ini singkat saja kita akan Memberikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan Oleh para pembicara yang ada di Rabidah Alawiyah Terutama pada kesempatan malam hari ini Saya akan Berikan catatan-catatan jawaban Terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Al-Atas dan Maimun Nafis ya Dua orang terlebih dahulu Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustaz Hanif Al-Atas Yang pertama bahwa nasabah alawi sudah diijmah Beberapa itia'ul ijmah Riwayat-riwayat Adanya ijmah yang diberikan oleh ulama Seperti disampaikan oleh Yusuf Andabhani Sekarang kita Apa namanya Gali apa betul Adanya ijmah itu Terhadap nasabah alawi Adanya ijmah Yang telah didakwakan Diberikan atau diaku oleh Yusuf Andabhani Kemudian oleh apa namanya itu Ali bin Abu Bakar Asakran Di dalam Al-Burakatul Musyikah Jadi sebenarnya Ijmah itu Ijmah itu Atau Ildia'ul ijmah Pengakuan adanya ijmah Pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar Asakran 895 Hijriya Kemudian diikuti oleh Khulah Satul Ashar Al-Muhibbi Kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf Andabhani Yang menjadi apa namanya itu Masalah adalah Bahwa ijmah itu Mempunyai sebuah syarat Yang khusus Silahkan para penonton Buka dalam kitab Maratibul Ijmah Halaman 11 Sekarang ada Ibn Hazm Dikatakan bahwa Ijmah'u kulli asrin Ijmah'un sahihun Ida'alam Yataqaddam Qablahu Titilkal mas'alati khilaf Bahwa sebuah Ijmah itu Bisa dikatakan sahih Apabila tidak ada Perbedaan pendapat sebelumnya Sedangkan Tentang nasabah Alawi Tulisan-tulisan Alawi sendiri Menerangkan Menjelaskan Adanya perbedaan Perbedaan ulama Kita lihat Di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah Bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran Meriwayatkan Adanya orang-orang Yang tidak percaya Pada nasabnya Yang ada Di abad ke Sembilan Hijriah Kemudian Diriwayatkan Pula bahwa Ali bin Jadid Ini Pergi ke Basrah Pada tahun 620 Hijriah Untuk meminta Isbat Karena ulama-ulama Diaman Tidak mempercayai Nasabiah Kemudian Di dalam kitab Tasbitul Fuad Yang diriwayatkan Oleh Al-Qudul Almas Alwi bin Tahir Mengatakan bahwa Ubaidillah lah Yang pergi ke Basrah Ini menunjukkan Adanya khilaf Di antara Rentang waktu Sejak kedatangan Ahmad bin Nisa Dalam versi Balawi Yang sebenarnya Ini Ahmad bin Nisa Sama sekali Tidak Hijrah Ke Padra Maut Sejak kedatangannya Menurut versi Riwayat Ba'alawi Ahmad bin Nisa Dan Ubaidillah Ini Sudah Ditolak Tidak dipercaya Sebaik turun Nabi Sehingga Dihutuslah Ubaidillah Untuk pergi ke Apa namanya itu Ke Basrah Untuk Isbat Nasab Ini membuktikan Bahwa Tidak pernah Ada kesepakatan Sejak kedatangan Ahmad bin Nisa Atau Ubaidillah Ke Hadram Maut Maka bertentangan Dengan Apa yang Dikatakan oleh Ibn Hazm Di dalam kitab Maratibul Ijma Halaman 11 Bahwa Ijma'u Qulli asrin Ijma'un Sahihun Ida Lam Yataqaddam Qablahu Fitilkal Mas'alati khila Ijma' itu Bisa dikatakan Sahih Kalau Sebelumnya Tidak terjadi khila Sedangkan Nasab Ba'alawi Ini jelas Sebelumnya Terjadi khila Maka Ijma' itu Tidak dapat Dibenarkan Yang kedua Yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah Nasab itu Ada metode Satu saja Metode Isbat Nasab terpenuhi Nasab itu Sahih Beda Antara Turak Dan Mana itu Surut Imanuddin Tidak bisa Membedakan Mana Turak Mana Surut Betul Mas Hanif Tetapi Setiap Tarik Itu Membutuhkan Surut Dan Menurut saya Seluruh Metode Isbat Nasab Tidak Bisa Untuk Mengisbat Ba'alawi Sebagai Cucu Nabi Kita Buktikan Pertama Isbat Nasab itu Adalah Birruqah Dengan Adanya Kitab Sedangkan Sarat Kitab itu Adalah Tidak Boleh Berbeda Dengan Kitab-Kitab Sebelumnya Sedangkan Apa yang Dikatakan Oleh Kitab-Kitab Yang Mengisbat Balawi Mulai Dari Abad Sembilan Sampai Hari Ini Yang Katanya Itu Berjumlah Seratus Lapan Kitab Semuanya Itu Berbeda Dengan Kitab-Kitab Nasab Dari Mulai Abad Keempat Sampai Abad Ke Sembilan Baru Di Dalam Abad Sepuluh Kitab Nasab Mengatakan Ubed Ini Adalah Kudrahman Tapi Sebelumnya Tidak Ada Satupun Selama Lima Ratus Lima Tahun Yang Menyatakan Bahwa Ubed Ini Sebagai Anak Nya Ahmad Maka Metode Kitab Nasab Tidak Bisa Untuk Mengisbat Baalawi Sebagai Cucu Nabi Yang Kedua Cara Untuk Metode Isbat Nasab Adalah Asyuhrah Wal Istifadah Apakah Nasab Baalawi Suhrah Dan Istifadah Tidak Buktinya Dari Mulai Abad Ke Empat Sampai Kesembilan Sama Sekali Tidak Ada Yang Menyebutkan Bagaimana Sebuah Nasab Bisa Dikatakan Suhrah Wal Istifadah Kalau Selama 550 Tahun Sama Sekali Tidak Ada Yang Menyebutkan Sedangkan Di Dalam Kaidah Ilmu Nasab Ibn Ibn Hajar Mengatakan Innan Nasab Mima Yasbutu Bil Istifadati Illa Ayyus Bita Mayukhalifu Silahkan Buka Kitab Aljawab Jalil Halaman 47 Para Pemirsa Bisa Melihat Dalam Kitab Aljawab Jalil Halaman 47 Itu Bahwa Memang Benar Nasab Itu Bisa Di Isbat Dengan Adanya Suhrah Dan Istifadah Tetapi Ada Syaratnya Illa Ayyus Buta Mayukhalifu Kalau Tidak Ada Yang Menentang Sedangkan Adanya Ahmad Bin Isha Punya Anak Katanya Namanya Ubed Ini Ada Yang Menentang Yaitu Kitab Kitab Nasab Dari Mulai Abad 4 Sampai 9 Tidak Ada Yang Menyebutkan Sama Sekali Ahmad Bin Isha Punya Anak Namanya Ubed Dan Tidak Ada Yang Menyebutkan Ubed Punya Ayah Namanya Ahmad Bin Isha Maka Syuhrah Dan Istifadah Tidak Bisa Untuk Mengisbat Nasab Ba'alawi Tidak Terverifikasi Dan Tidak Bisa Untuk Dinyatakan Sahih Dengan Metode Syuhrah Wal Istifadah Yang Ketiga Dengan Syahadah Bahwa Metode Isbat Nasab Salah Satunya Adalah Syahadah Yaitu Kesaksian Dua Orang Laki-Laki Lihat Di dalam Kitab Al-Muqaddimat Halaman 62 Apakah Betul Syahadah Ini Bisa Untuk Mengisbat Nasab Yang Sudah Ribuan Tahun Di dalam Kitab Al-Muqaddimat Syahadah Al-Muqaddimat Mengatakan Al-Muqaddimat Halaman 62 Khalil Bin Ibrahim Bahwa Dikatakan Menurut Khalil Bin Ibrahim Syahadah Adalah Memang Metode Untuk Mengisbat Nasab Tetapi Dia Metode Mengisbat Nasab Seorang Anak Hari Ini Kepada Ayahnya Bukan Nasab Kabail Yang Sudah Ribuan Tahun Seperti Ubed Yang Katanya Punya Anak Ahmad Bin Isha Bisakah Dia Untuk Diisbat Dengan Metode Syahadah Tidak Bisa Maka Metode Ketiga Dalam Isbat Nasab Tidak Bisa Untuk Mengisbat Ba'alawi Kemudian Metode Keempat Adalah Ikrar Ikrar Ini Pula Dikatakan Oleh Syahadah Ibrahim Di dalam Kitabnya Muqatimad Fi Ilmil Ansab Bahwa Juga Metode Ini Hanya Bisa Digunakan Untuk Mengisbat Seorang Anak Yang Ada Hari Ini Kepada Ayahnya Yaitu Di Ikrar Oleh Ayahnya Dari Empat Metodologi Pengisbat Nasab Ini Satupun Tidak Ada Yang Bisa Untuk Diterapkan Untuk Mengisbat Ba'alawi Secara Rik'ah Atau Ruk'ah Kitab-kitab Nasab Tidak Ada Kitab Nasab Yang Setelah Abad Sembilan Itu Mukhalifatan Lil Kutub Yang Ada Di Abad Kedelapan Ketujuh Keenam Kelima Keempat Kemudian Dengan Syahadah Tidak Bisa Dengan Ikrar Juga Tidak Bisa Maka Nasab Ba'alawi Tidak Terisbat Sahih Berarti Kalau tidak Sahih Apa Batal Yang Ketiga Hanif Al-Attas Mengatakan Kitab Yang Mensahihkan Ba'alawi Ratusa Saya Katakan Kitab Walaupun Ribuan Jutaan Tetapi Kalau Seluruh Referensinya Akan Mentok Di abad Sembilan Yaitu Kitab Al-Gurqat Al-Musyikah Atau Kata Mas Rumel Itu Ada Kitab Al-Jawar Syafab Yang Sekarang Saya Lihat Juga Dia Lagi Ngomongin Al-Jawar Syafab Begana Begini Tetapi Hanya Itu Itu Saja Bergutat Pada Apa Namanya Hal-hal Yang Telah Diungkapkan Hal-hal Yang Telah Dijelaskan Tidak Ada Yang Baru Maka Seluruh Kitab Kitab Yang Jumlahnya Ribuan Jutaan Triliunan Yang Mengisbat Ba'alawi Yang Semuanya Mentok Di abad Sembilan Tidak Ada Bisa Nyampe Di abad Kelapan Di abad Ketujuh Kenam Semuanya Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Penguat Nasab Baru Ba'alawi Ini Kemudian Yang Keempat Dikatakan Oleh Mas Hanif Al-Atas Tidak Ada Yang Menyatakan Kitab Sejaman Sebagai Syarat Mutlak Daripada Pengisbatan Nasab Ilmu Nasab Adalah Sejarah Cara Kita Meneliti Nasab Sama Dengan Cara Meneliti Sejarah Baca Kitab Nasab Jangan Hanya Kita Merasa Ilfi Ilfi Lansab Jangan Kita Mengkod Dimat Filizum Saja Silahkan Baca Kitab Usulu Ilmin Nasab Wal Mufadalah Bainal Ansab Halaman 76 Saya Ulangi Pemirsa Silahkan Untuk Memverifikasi Kitab-kitab Yang saya Sebutkan Silahkan Buka Di dalam Kitab Usulu Ilmin Nasab Wal Mufadalah Bainal Ansab Halaman 76 77 Dikatakan Tentang Kitab Sejaman Wa Indama Nuhak Kikun Nasab Fa Innal Masad Alati Yumkino An Nasta Qiyamin Han Nasab Yajibu Antakuna Min Kutub Ansab Al Qadimah Allati Kutibat Fima Qabla Al Asri Hadis Hay Sukanan Nasu Akrab 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 Ketika Kita Mentahkik Sebuah Nasab Maka Sumber Sumber Primer Yang Bisa Untuk Kita Gali Untuk Mengetahui Nasab Wajib Yajibu Ini kalimatnya Yajibu Yajibu Wajib Antakuna Minal Min Kutubil Ansabil Qadimah Dia Haruslah Kitab Kitab Yang Terdahulu Kitab Yang Terlebih Dahulu Sesuai Dengan Al Hakbah Az Zamaniyah Dimana Nama-nama Itu Ada Itu Lebih Baik Kalau Tidak Yang Paling Dekat Disini Dikatakan Hay Sukanan Nasu Akrab Ila Ma'rifati Usulihim Ketika Panusia Lebih Dekat Untuk Mengetahui Nasab Nasab Leluhur Mereka Semakin Dekat Dengan Objek Maka Itu Semakin Baik Semakin Dekat Semakin Baik Jika Tidak Maka Di Dalam Kaidah Ilmu Sejarah Disebut Dengan Argumentium Ex Silensio Maka Sesuatu Yang Mampu Kita Untuk Apa Namanya Raih Dari Sebuah Sumber Yang Terdekat Itulah Yang Dijadikan Sebagai Yang Terpokok Ketika Ditemukan Asyajarah Al-Mubarakah Yang Menghasar Bahwa Anaknya Daripada Ahmad bin Isha Cuma Tiga Yaitu Muhammad Ali Dan Hussein Maka Inilah Yang Dijadikan Sebagai Mu'atah Madat Yang Sebagai Pegangan Seluruh Ahli Nasab Ketika Nanti Ditemukan Abad Yang Lebih Dekat Barulah Apa Namanya Itu Kitab Asyajarah Al-Mubarakah Ini Kekuatannya Itu Digeser Oleh Kitab Yang Lebih Tua Yang Lebih Dekat Dengan Objek Penelitian Tapi Nasabah Lawi Ini Orang Yang Objeknya Ada Di Abad Keempat Yaitu 345 Hijriah Tapi Kemudian Baru Dikatakan Punya Anak Objek Padat 895 Hijriah Ini Coba Hitung Ada 551 Tahun Kita Genampkan 550 Tahun Berita Informasi Adanya Keterangan Bahwa Objek Mempunyai Ayah Namanya Ahmad Bin Nisa Atau Ahmad Bin Nisa Punya Anak Namanya Objek Itu Setelah 550 50 Tahun Baru Ada Kemudian Ini Mas Hanif Alatas Untuk Mempertahankan Nasabnya Menterjemahkan Tentang Apa Namanya Kalimat Ma'am Kana Dikatakan Di dalam Kitab Nasab Itu Kita Harus Mencari Kitab-kitab Sejaman Ma'am Kana Diterjemahkan Oleh Mas Hanif Alatas Ma'am Kana Ini Dengan Apa Dengan Apa Namanya Itu Kalau Bisa Ma'am Kana Kalau Bisa Sedangkan Kalimat Ma'am Kana Itu Mananya Bukan Kalau Bisa Tapi Sebisanya Coba Para Pemirsa Ambil Apa Namanya HP Ambil Laptopnya Yang Ada Internetnya Kemudian Cari Itu Apa Namanya Itu Translate Arab Indonesia Tulis Ma'am Kana Apa Maknanya Apakah Maknanya Seperti Mas Hanif Alatas Bahwa Maknanya Adalah Semampunya Atau Sebisanya Apa Kalau Bisa Ya Kata Mas Hanif Alatas Kalau Bisa Ma'am Kana Kalau Enggak Bisa Enggak Pakai Kitab Sejaman Mana Yang Sebenarnya Adalah Sebisa Mungkin Ma'am Kana Itu Maknanya Adalah Sebisa Mungkin Ma'am Kana Itu Maknanya Sebisa Mungkin Artinya Sekuat Yang Kita Mampu Untuk Mencari Kitab Itu Maka Itu Harus Sebuah Sejarah Sebuah Nasab Harus Diiringi Dan Diverifikasi Oleh Kitab Kitab Sejaman Bukan Ma'am Kana Itu Kalau Bisa Kalau Mau Bukan Demikian Tetapi Sebisanya Kita Harus Mencari Sesuatu Yang Ada Dari Apa Yang Telah Disebutkan Oleh Amud Nasab Kita Nama Nama Ini Harus Ada Kitab Yang Sejaman Atau Kitab Yang Mendekati Seperti Kitab Sajarah Mubarakah Itu Bukan Sejaman Dia Sekunder Tapi Itulah Ma'am Kana Yang Kita Mampu Untuk Mencari Seorang Apa Namanya Ahmad Bini Saya Mempunyai Enak Tiga Sebelum Itu Yang Lebih Tua Tidak Ada Itu Namanya Ma'am Kana Kalau Kita Bisa Mencari Lagi Apa Namanya Kitab-kitab Yang Lebih Tua Dari Asyajrah Mubarakah Yang Menentukan Anaknya Itu Hanya Tiga Menghasar Itu Kita Akan Mencari Lagi Tapi Memang Tidak Ada Yang Ada Hanya Kitab Asyajrah Mubarakah Yang Menghasar Anaknya Itu Tiga Sedangkan Yang Menambahi Ada Di Kitab Abad Ke Sembilan Hijriah Maka Yang Ada Di Abad Sembilan Al Burqatul Musika Tanda Kutip Al Jahar Syafah Kemudian Al Baha At-Durar Atau disebut Dengan Kitab Apa Namanya Itu Al Masra'ur Rawi Itu Semua Al Masra'ur Rawi Itu Terbantahkan Semua Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Masadir Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Maraji Kenapa Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Maraji Maraji Itu Harus Ada Masadir Kalau Misalnya Sebuah Maraji Tidak Berdasarkan Masadir Ini Maraji Ini adalah Sekunder Masadir Ini adalah Primer Yang Paling Dekat Maka Maraji Ini Diabaikan Apalagi Ketika Maraji Ini Bertentangan Dengan Masadir Seperti Al Burqatul Musyikah Bertentangan Dengan Apa Namanya Itu Kitab Ashajarah Mubarakah Maka Itu Al Burqatul Musyikah Al Jauhar Safa Al Ghurar Al Masra Al Rawi Al Juz Ull Latif Semuanya Harus Diabaikan Karena Apa Karena Muaradah Bertentangan Dengan Kitab Yang Lebih Tua Demikianlah Cara Bekerja Ahli Sejarah Itu Mas Rumel Ya Katanya Ahli Sejarah Tapi Kitab Sejaman Kitab Primer Kitab Sekunder Diabaikan Hanya Suhra Dan Istifatah Ini Sejarah Cenayang Namanya Ini Sejarah Orang-orang Yang Ngaku Historian Ngaku Sejarawan Tapi Tidak Memerlukan Sumber Ini Sejarawan Cenayang Namanya Kemudian Yang Yang Kelima Yang Kenam Saya Catat Ya Dari Apa-apa Yang Disampaikan Apa Namanya Oleh Mas Hanif Al-Atas Kata Mas Hanif Al-Atas Kalau Kitab Sejaman Diterapkan Maka Nasab Nabi Muhammad Rungkat Naudu Billah Suman Naudu Billah Mindalik Nasab Nabi Muhammad Itu Mas Hanif Sampai Adnan Itu Diberitakan Oleh Baginda Nabi Muhammad Di dalam Hadis Bahkan Di dalam Hadisnya Itu Hadis Riwayat Muslim Dikatakan Dalam Kitab Riwayat Muslim Itu Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dari Kinana Nabi Muhammad Itu Dari Kinana Ini Jangan Sampai Kita Gara-gara Kita Untuk Apa Namanya Itu Mempertahankan Nasab Ini Menjadikan Nabi Muhammad Nasab Sebagai Bemper Nabi Muhammad Itu Nasab Melalui Wahyu Di dalam Al-Quran Disebutkan Nabi Muhammad Itu Orang-orang Arab Itu Keturunan Ibrahim Agama Ayah-ayah Kalian Siapa Ayah Kalian Ibrahim Itu Kum Kepada Siapa Kepada Orang-orang Qures Ini Menyatakan Bahwa Wahyu Sendiri Mengatakan Nabi Muhammad Orang Arab Itu Keturunan Daripada Ibrahim Ini Sudah Nas Al-Quran Adapun Amud Nasab Sampai Nabi Ibrahim Tidak Dibutuhkan Lagi Untuk Mengisbat Nabi Muhammad Keturun Ibrahim Tidak Butuhkan Amud Nasab Karena Sudah Al-Quran Yang Menyatakan Kemudian Mengenai Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai Keturunan Daripada Kinana Itu Hadis Mengatakan Dari Riwayat Muslim Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Apa Namanya Itu Membawa Nasab Nabi Muhammad Dalam Perdebatan Nasab Ba'alawi Yang Memang Tidak Terverifikasi Kalau Rungkat Sendiri Aja Jangan Bawa Junjungan Kita Nabi Bisa Muhammad S.A.W. Bawa Juga Nasab Bawa Juga Nasab Syabdul Qadir Al-Jilani Nyari Teman Tidak Usah Kita Kita Pertahankan Saja Dalil Dalilnya Dari Nasab Balawi Untuk Menyambungkan Daripada Nasab Balawi Jangan Bawa Nasab Nabi Nabi Besar Muhammad Masuk Dalam Su'ulah Naud Su'ulah Tidak Dua Kepada Rasulullah Ini Bahaya Kemudian Kepada Nasab Nasab Wali Songo Kita Bisa Perdebatkan Lagi Nasab Wali Songo Semakin Hari Ini Kita Semakin Mendapatkan Banyak Sekali Bukti Bukti Historis Tentang Nasab Wali Songo Semakin Digali Wali Songo Ini Karena Memang Historis Di Masa Lalu Semakin Digali Ini Semakin Uzbekistan Datang Dari Pakistan Datang Dari Maroko Datang Dan Sebagainya Nanti Nanti Kita Tinggal Aljamu Jadi Jangan Bawa-bawa Nasab Wali Songo Di Dalam Bagaimana Apa Namanya Itu Mempertahankan Nasab Balawi Kalau Wali Songo Kepada Balawi Sudah Jelas Semua Keturun Wali Songo Yang Moktabar Dari Nakoba Itu Menolak Nasab Balawi Menurunkan Wali Songo Dari Aceh Menolak Dari Uzbek Dari Pakistan Maroko Dan Sebagainya Paling Beberapa Orang Yang Masih Apa Namanya Dari Terul Wali Songo Yang Memiliki Keyakinan Seperti Pada Jaman-jaman Kolonial Itu Bahwa Wali Songo Berasal Dari Ubedillah Itu Hanya Beberapa Kelintir Orang Saja Jadi Saya Memohon Pada Mas Hadid Jangan Bawa-bawa Nasab Wali Songo Dalam Perdebatan Nasab Balawi Pertahankan Aja Nasab Balawi Bagaimana Nasab Balawi Ini Bisa Pertahankan Dan Sampai Detik Ini Tidak Bisa Dipertahankan Kenapa Karena Memang Datanya Tidak Ada Kemudian Kesimpulan Mas Hanif Al-Atas Itu Tidak Satupun Bisa Menjawab 12 Pertanyaan Daripada Tesis Saya Dan Telah Nyata Bahwa Metode-metode Menetapkan Nasab Tidak Bisa Mengisbat Nasab Balawi Saya Kira Poin-poin Itu Mas Ripki Yang Apa Namanya Itu Disampaikan Oleh Mas Hanif Al-Atas Yang Perlu Untuk Saya Respon Kemudian Ada Lagi Dari Mas Maimun Nafis Dari Pesantin Sarang Sebelum Saya Untuk Membahas Mas Maimun Nafis Dari Mas Ripki Ada Komentar Atau Sesuatu Hal Yang Perlu Dibahas Kalau Argumen Saya Tidak Tidak Tau Apakah Ini Muncul Atau Tidak Di Acara Robito Allah Dari Kalau Argumen Tidak Tercatat Belum Tidak Berarti Tidak Ada Itu Bagaimana Dalam Metode Nasab Sejarah Nanti Itu Akan Dibahas Soleh Mas Maimun Nafis Langsung Ada Seorang Ustadz Dari Pesantin Sarang Guru Di Sana Seorang Ustadz Di Pesantin Sarang Ini Mas Maimun Nafis Dengan Apa Namanya Itu Berapi-api Kayaknya Itu Menahan Amarah Memang Apa Namanya Mas Rifi Saya Apa Pernah Menjawab Tentang Gus Najih Tentang Gus Najih Mungkin Ini Mas Maimun Nafis Ingin Menyatakan Bahwa Saya Muridnya Gus Najih Bisa Menjawab Karena Saya Waktu Itu Telah Menjawab Dari Proposisi Proposisi Gus Najih Yang Memang Beliau Bukan Tidak Alim Beliau Alim Tetapi Dalam Masalah Nasab Ini Memang Memerlukan Kejelian Tersendiri Itu Saya Kira Dan Mas Memun Nafis Ini Secara Garis Besar Bagus Juga Bagus Bagus Juga Ya Dalam Penyampaian Apa Namanya Hujah Hujah Karena Dan Dan Sekarang Ini Dari Tingkat PBNU Akan Menjawab Ini Anggota Basul Masail PBNU Akan Menjawab Anggota Basul Masail Dijateng Atau Dirembang Mas Memunafis Atau Tingkat Tersantrenya Ini Sama-sama Anak NU Mas Memunafis Mengatakan Bahwa Nasab Ba'alawi Sudah Diisbat Seratus Lepan Puluh Kitab Ini Sama Dengan Mas Hanif Alatas Tadi Ya Seratus Lima Puluh Kitab Atau Seratus Lepan Puluh Kitab Ya Saya Katakan Lagi Mas Memunafis Seribu Atau Dua Ribu Satu Juta Kitab Yang Mensahihkan Nasab Balawi Itu Akan Mentok Abad Sembilan Kepada Kitab Al-Burqatun Al-Musiqah Dan Kitab Al-Jawar Syafat Karena Memang Itu Muaranya Disitu Dimulainya Dari Situ Bendungannya Disitu Kemudian Dialirkan Kemana-mana Bisa Tidak Sebelum Dari Bendungan Al-Jawar Syafat Dan Apa Namanya Al-Furqat Itu Kitab Itu Atau Pengisbatan Itu Melaju Sampai Ke Ambat Bin Nisa Tidak Ada Mas Memunafis Nasab Balawi Dipabrikasi Dibangun Pada Abad Kesembilan Itu Ya Ulama-ulama itu Ulama Apa Namanya Yang Siqoh Adalah Dan Sebagainya Kita 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 Tidak Meragukan Kesikohan Porang Ulama Kita Tidak Meragukan Keadalahan Porang Ulama Tetapi Kita Harus Sadar Bahwa Ulama Itu Tidak Masum Ulama Itu Tidak Lah Dijaga Oleh Allah Seperti Nabi Muhammad Dijaga Para Ambiya Dijaga Dari Kesalahan Kalau Kita Mengatakan Ulama Pasti Benar Maka Akan Banyak Orang Orang Yang Apa Namanya Harus Kita Benarkan Tetika Salah Satu Berbeda Dengan Yang Lainnya Kita Akan Bingung Semuanya Masum Ini Tidak Begitu Agama Ini Agama Dalil Siapa Yang Punya Dalil Maka Dialah Yang Harus Diikuti Itu Mas Memun Jangan Kau Ikuti Apa Yang Tidak Punya Dalil Ibnu Itu Tidaklah Berniat Berdusta Tidak Dia Mendapatkan Dari kitab Al-Juzul Latif Dia Tidak Bertemu Dengan Al-Hidrus Dia Memaca Kitabnya Al-Juzul Latif Dia Husnudan Dia Tulis Saja Itu Kitab Al-Juzul Latif Yang Menerangkan Silsilah Dirinya Sampai Rasulullah Kemudian Ibnu Hajar Mengutip Yang Mengutip Pajah Ibnu Hajar Ulamah Besar Masa Dia Tidak Teliti Ulama Itu Kalau Dalam Masalah Fakih Kan Ibnu Hajar Ulama Fakih Kalau Ibnu Hajar Bicara Masalah Fakih Mungkin Dia Akan Betul-betul Tesebut Wata Hakuk Tetapi Ketika Hanya Bicara Tentang Silsilah Sanad Yang Hanya Untuk Apa Namanya Itu Tabarukan Ya Tidak Perlu Dia Beliau Itu Menta Sabut Dan Menta Hakuk Akan Banyak Waktu Terbuang Untuk Seorang Ibnu Hajar Alif Fakih Kalau Untuk Mengisbat Nasab Balawi Atau Meneliti Nasab Balawi Satu Persatu Contohnya Saya Saya Ini Dua Tahun Ini Nguprak Nguprak Nasab Balawi Banyak Tulisan Saya Kitab-kitab Saya Belum Selesai Dalam Bahasa Indonesia Saya Punya Kitab Buku Indok Fiki Islam Nusantara Baru Jilid Satu Dicetak Lihat Itu Di Perpustakaan Perpustakaan Universitas Universitas Islam Di Indonesia Di Uwin Itu Ada Itu Buku Indok Fiki Islam Nusantara Baru Satu Jilid Jilid Keduanya Sampai Sekarang Belum Selesai Kenapa Mikirin Nasab Bahlawi Ini Kemudian Kitab Al-Muqtafi Fiki Syarhi Nihayat Izzay Karya Syekh Nawawi Attenar Al-Bentani Itu Saya Baru Sarahin Satu Juz Satu Juz Dari Puluhan Juz Yang Saya Rencanakan Itu Bisa Dilihat Di Dalam Apa Namanya Internet Di RC.com Di Maktabah Nur Dan Lain Sebagainya Al-Muqtafi Fiki Syarhi Nihayat Izzay Itu Karena Ada Nasab Balaw Ini Saya Belum Bisa Untuk Meneruskan Jadi Membutuhkan Waktu Yang Banyak Dan Waktu Itu Tidak Dianggap Urgen Oleh Apa Ibn Hajar Untuk Meneliti Nasab Nasab Itu Kenapa Karena Yang Ditemui Orang Orang Soleh Yang Beliau Tahu Ini Nasab Tidak Mencurigakan Hari Ini Yang Kita Temui Model Model Begitu Yang Mencurigakan Akhirnya Kita Meneliti Setel Diteliti Haplogrup Nye G Setelah Diteliti Nasab Nya Nggak Nyambung 550 Tahun Di Kitab Sejarah Tidak Ada Nama-namanya Apalagi Nanti Kemudian Mas Maimun Nafis Sajarah Mubarakah Ini Penisbatan Pada Ima Pahru Rojinya Diragukan Ya Boleh Saja Orang Meragukan Itu Namanya Hak Pribadi Masing-masing Sesuai Kepentingannya Masing-masing Yang Jelas Bukti Ini Ada Kitab Namanya Manuskrip Asajarah Al-Mubarakah Ditemukan Oleh Al-Murasi Dari Iran Kemudian Ditasabut Oleh Sheikh Mahdi Rojai Diteliti Oleh Sheikh Mahdi Rojai Oh Ada Mereknya Ini Karangan Al-Fahru Rozi 600 Hijriah 614 Hijriah Kemudian Nama Kitabnya Asajarah Al-Mubarakah Di Penyalinnya Ada Namanya Wahid Bin Samsudin Tahun Penyalinnya Ada 820 Hijriah Tempatnya Dimana Di Turki Di Perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis Semuanya Lengkap Alamatnya Lalu Dicetaklah Kemudian Kitab itu Menjadi Referensi Para Al-Linasab Hari ini Tiba-tiba Ketika Diteliti Dalam Kitab Apa Saja Mubarakah Itu Menyebutkan Ahmad Bin Isa Anak Ngetiga Diragukan Nih Amah Mas Rumel Abbas Mas Memun Nafis Wah ini Penisbatannya Enggak jelas Enggak jelas Dari mana Jelas Itu Penisbatannya Cara Kita Meneliti Seorang Peneliti Manuskrip Itu Meneliti Itu Satu Meneliti Pertama Itu Dari Bukti Material Manuskrip Itu Sendiri Benarkah Dia Ini Karangan Daripada Imam Pahruddin Arazi Oh jelas Namanya Itu Jelas Imam Pahruddin Arazi Mas Romel Ini Ngotak Ngatik Dalam Buku Menakar Itu Ini Arazi Banyak Iya Arazi Banyak Tapi Kan Sudah Ada Namanya Itu Umar Arazi Jelas Itu Imam Pahruddin Arazi Oh Ini Katanya Itu Apa Namanya Falasi Apa Bukan Falasi Kesengajaan Bervalasi Itu Namanya Atau Pura-pura Bego Namanya Itu Mas Rizky Ini Sudah Jelas Kitabnya Ada Manuskripnya Ada Ketika Mencetak Tidak Ada Apa Namanya Itu Kepentingan Pribadi Dari Semah Dirojai Dia Juga Tidak Menyangka Itu Di Dalamnya Itu Membatalkan Balawi Kan Dia Kan Temannya Balawi Kemudian Syekh Wahid Samsudin Beliau Ini Tidak Ada Permusuhan Dengan Balawi Kalau Dia Ini Apa Namanya Ini Menulis Naskah Dari Imam Pahrudin Ar-Razi Sudah Diketahui Dia Musuh Balawi Kemudian Tidak Memasukkan Nama Abdullah Baru Patut Dicurigai Ini Tidak Ada Wahid Bin Samsuddin Imam Pahrudin Ar-Razi Tidak Ada Berita Dia Bermusuhan Dengan Balawi Kitab Itu Sebuah Manuskrip Perlu Dicurigai Kalau Ada Interes Pribadi Misal Ada Kitab Tentang Nasa Balawi Manuskrip Karya Murtado Az-Zabidi Tapi Ditemukannya Oleh Keluarga Balawi Ini Perlu Dicurigai Ini Betul Tidak Itu Kitab Murtado Az-Zabidi Ulama Abad Ke-13 Awal Setelah Diteliti Ternyata Bukan Kitabnya Itu Ditulis Oleh Hasan Muhammad Qasim Dari Mesir Yang Dia Berkawan Dengan Bin Yahya Yang ada Di Mesir Sangat Besar Kemungkinan Bahwa Dia Menulis Itu Adalah Atas Desakan Permintaan Daripada Bin Yahya Yang ada Di Mesir Kenapa Karena Yang mengirimkan Kepada Apa Balawi Yang ada Di Indonesia Untuk Dicetak Itu Adalah Bin Yahya Itu Bisa Jadi Hasan Muhammad Qasim Yang Menulis Bisa Jadi Yang Menulis Ini Bin Yahya Itu Sendiri Yang Jelas Hasan Muhammad Qasim Telah Diteliti oleh Para ulama Sebagai Pemalsu Manuskrip Manuskrip Az-Zainabat Yang ada Di Mesir Yang Dikatakan Itu Sebagai Karangan Al-Ubedili Ternyata Karangan Dia Sendiri Untuk Mempertahankan Masjid Az-Zainab Yang ada Di Mesir Ini Sudah Jelas Kalau Seperti Itu Manuskrip Yang ada Interes Pribadi Dengan Penemunya Dengan Penulisnya Patut Dicurigai Tapi Kalau As-Sajirah Mubarakah Ini Tidak Ada Interes Pribadi Baik Satu Dari Imam Fakhruddin Al-Razi Tidak Ada Permusuhan Dengan Balawi Dengan Penyalinnya Muhammad Qasim Tidak Ada Permusuhan Dengan Balawi Kemudian Dengan Penemunya Se-Almar Asy Bahkan Dia Ini Muridnya Balawi Gurunya Ini Balawi Mahdi Raja'i Dia Seorang Siah Yang Temen-temennya Siah Indonesia Dari Balawi Ini Balawi Balawi Yang Siah Itu Dari Indonesia Temennya Mahdi Raja'i Tidak Mungkin Dia Punya Interes Untuk Apa Namanya Itu Apa Namanya Membatalkan Nasabah Balawi Dengan Penemuannya Jadi Ini Sangat Siko Sekali Mas Memun Nafis Sajarah Mubarakah Untuk Dijadikan Pegangan Mas Memun Nafis Untuk Merenung Coba Lupakan Dulu Masalah-masalah Hubungan Pribadi Dengan Balawi Lupakan Dulu Hubungan Kekerabatan Keguruan Itu Apa Kita Coba Secara Ilmiah Insya Allah Mas Memun Nafis Akan Menemukan Kebenaran Yang Hakiki Allah Yang Akan Memberikan Itu Insya Allah Kemudian Kitabnya Itu Namanya Barul Ansab Setelah Diteliti Di Dalam Manuskrip Atau Di Dalam Perpustakaan Di Apa Namanya Itu Di Turki Mas Memun Nafis Kitab-kitab Nasab Itu Disebut Secara Global Itu Barul Ansab Jadi Orang Ngomong Kitab Nasab Itu Barul Ansab Nanti Judulnya Apa Beda Lagi Jadi Setiap Kitab Nasab Zaman Dulu Itu Ada Istilah Disebutnya Semuanya Barul Ansab Ada pun Judul-judulnya Itu Beda Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Manskrip Tetapi Di Dalam Indeksnya Dalam Indeks Yang Ada Di Purpose Itu Bisa Aja Imam Faruddin Razi Barul Ansab Maksudnya Itu Kitab Nasab Karena Kitab Nasab Itu Disebut Dengan Istilah Bahrul Ansab Itu Ya Kemudian Ada Lagi Mas Maimun Nafis Ada Ideologi Si'ah Di Dalam Kitab Asajalam Mubarakah Tidak Mungkin Dengan Gaya Maduranya Mas Maimun Nafis Patunya Saya Ini Madura Asli Buswapi Madura Yang Tidak Mas Rik Ini Madura Asli Kalau Saya Keturunan Saja Saya Juga Ada Maduranya Mas Maimun Nafis Termasuk Mbah Mun Ada Silsilah Maduranya Saya Mengetahui Silsilah Itu Dan Mas Maimun Nafis Perlu Ketahui Bahwa Ketika Tahun 2019 Ada Orang Berani Menghina Mbah Mun Saya Dan Santi Saya Demo Untuk Mengecam Orang Yang Berani Untuk Apa Namanya Menghina Bah Mun Itu Perlu Dicatat Kemudian Tadi ya Masih Masalah Ada Ideologi Sia Ya Ya Apa Ciri-cirinya Kata Mas Memun Nafis Ciri-ciri Ada Ideologi Sia Adalah Ada Merek Sohibuz Zaman Untuk Imam Mahdi Yang Menyebut Sohibuz Zaman Untuk Imam Mahdi Itu Orang Sia Ini Saya Katakan Mas Memun Nafis Yang Apa Namanya Anda Permasalahkan Itu Justru Menguatkan Kitab As-Sajrah Al-Mubarakah Sebagai Karangan Imam Fahruddin Ar-Razi Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Lihat Di dalam Kitab Imam Fahruddin Ar-Razi Yang Lain Namanya Kitab Maratibu Al-Maratibu Aliyah Al-Maratibul Aliyah Di dalam Kitab Al-Maratibul Aliyah Dikatakan Bahwa Imam Mahdi Sahibu Zaman Lihat Para Pemirsa Cus Delapan Halaman Seratus Enam Narasi Yang Sama Ibarah Yang Sama Kodiyah Yang Sama Dari Imam Fahruddin Ar-Razi Dengan Apa Yang Ada Antara Apa Yang Ada Di dalam Kitab As-Sajrah Al-Mubarakah Dengan Kitab Al-Maratibul Aliyah Itu Sama Disebut Dengan Eh Sahibu Zaman Kitabnya Namanya Bukan Al-Maratib Al-Matalib Al-Aliyah Al-Matalib Al-Aliyah Juz Delapan Halaman Seratus Enam Imam Fahruddin Ar-Razi Selalu Menyebut Nama Imam Mahdi Dengan Sahibu Zaman Dan Coba Kelitilah Para Pakar-pakar Apa Namanya Itu Sejarah Islam Ini Memang Mengkaitkan Imam Kita Ini Imam Fahruddin Ar-Razi Yang Dikenal Dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah Tokoh Al-Sunnah Tetapi Dalam Beberapa Hal Beliau Ini Memang Terindikasi Juga Apa Namanya Bukan Dia Memang Sia Tetapi Setuju Dengan Pendapat Sia Di Antaranya Adalah Tentang Imam Mahdi Jadi Imam Fahruddin Ar-Razi Di Dalam Masalah Imam Mahdi Ini Setuju Dengan Sia Coba Coba Lihat Kitab Al-Marat Di Dalam Al-Suna Kan Begini Bahwa Yang Namanya Imam Mahdi Itu Nanti Akan Lahir Di Akhir Zaman Dia Namanya Apa Namanya Muhammad Bapaknya Abdullah Tetapi Di Dalam Tradisi Sia Imam Mahdi Ini Sudah Lahir Nanti Dia Akan Muncul Di Hari Kiamat Dan Inilah Yang Diakini Oleh Imam Pahruddin Ar-Razi Kita Bisa Konfirmasi Dalam Kitab Kita Beliau Terutama Kitab Al-Marat Aliyah Ingat Juz 8 Halaman 106 Jadi Konsistensi Penyebutan Imam Pahruddin Ar-Razi Tentang Imam Mahdi Mengindikasikan Kuat Bahwa Sajarah Mubarakah Mas Maimun Adalah Betul-betul Karangan Imam Pahruddin Ar-Razi Jadi Apa Yang Dikatakan Oleh Mas Maimun Itu Bahwa Karena Ini Sejarah Mubarakah Ini Diragukan Maka Seluruh Provisi Imam Itu Batal Nah Itu Levelnya Bahasul Mas Tingkat Kabupaten Itu Nah Ini tingkat PBNU Begini Bahwa Di dalam Kita Cara Mencari Tentang Apakah Sebuah Ibarat Ini Adalah Bisa Dinisbatkan Kepada Seorang Pengarang Maka Kita Lihat Apa Ibarat Ibarat Yang Sama Dengan Apa Kitab-kitab Lain Yang Ditulis Oleh Penulis Yang Sama Ibarat Yang Sama Dengan Tulis Yang Sama Dan Ini Konsisten Penyebutan Imam Pahruddin Ar-Razi Terhadap Imam Mahdi Itu Adalah Sahibu Zaman Nah Terus Tentang Hal Yang Apa Namanya Itu Kawaidah Kawaid Jumlah Ismiah Tidak Apa Namanya Ini Tidak Konsisten Jumlah Ismiah Yang Ada Di Imam Pahruddin Ar-Razi Ini Tidak Konsisten Dalam Asha Jal'amu Barokah Contohnya Kata Mas May Munafis Anak Ahmad Asha Roni Ada Tiga Tapi Dalam Tahdibul Ansab Kau ada Empat Dalam Al-Mazdi Bahkan Ada Delapan Jadi Kan Ada Tahdibul Ansab Mas Ribki Di Abad Kelima Ada Al-Mazdi Di Abad Kelima Delapan Di Abad Kelima Tahdibul Ansab Menyebut Anaknya Ahmad Ashar Ani Itu Empat Kemudian Di Dalam Kitab Al-Mazdi Disebut Delapan Di Dalam Kitab Asha Mubarakah Disebut Enam Eh Tiga Ya Dalam Ashar Mubarakah Disebut Tiga Nah Berarti Ini Tidak Konsisten Kata Mas Memun Nafis Saya Jawab Begini Mas Memun Harus Mengerti Cara Para Ahli Nasab Di Dalam Menulis Kitab Nasab Ada Ibarah Ketika Menyebutkan Anak Dan Keturunan Ada Dengan Kalimat Fa Al-Lada Ada Dengan Fa Al-Koba Fa Al-Lada Ternyata Dia Punya Anak Kalau Fa Al-Koba Dia Berketurunan Dari Nah Itu Beda Kalau Fa Al-Lada Ya Dia Punya Anak Berapa Itu Mau Yang Keturunan Tidak Berketurun Disebutin Semua Kemudian Kalau Apa Namanya Fa Al-Koba Fa Al-Koba Yang Disebutkan Hanya Yang Berketurunan Itu Yang Pertama Yang Kedua Kitab Yang Lebih Tua Itu Menyebutkan Lebih Banyak Fa Al-Kibuhu Min Ar-Batin Misalnya Yang Berketurunan Ada Empat Kemudian Di Kitab Yang Lebih Muda Setelah Seratus Tahun Kemudian Disebutkan Yang Berketurunan Ada Tiga Oleh Sejarah Mubarakat Kenapa Bisa Begitu Itu Berarti Kitab Sejarah Mubarakat Pengarangnya Itu Tahak Kok Dia Meneliti Oh Dulu Ada Empat Anak Yang Berketurunan Sekarang Tapi Si Dia Itu Sudah Meninggal Dan Anaknya Juga Meninggal Jadi Dari Garis Dia Ini Sudah Tidak Ada Lagi Maka Karena Apa Namanya Itu Imam Fahruddin Mengetahui Dengan Tahak Tersebut Bahwa Dari Jalur Satu Ini Yang Dikatakan Empat Oleh Tahdi Bulan Sab Tapi Yang Satu Ini Hari Ini Sudah Tidak Punya Keturunan Maka Tidak Perlu Untuk Ditulis Kembali Kenapa Karena Ilmu Nasab Kitab Nasab Dicatat Untuk Silaturahmi Orang-orang Yang Masih Hidup Yang Punya Keturunan Agar Mengetahui Sepupunya Masing-masing Kalau Orang Yang 100 Tahun Lalu Sudah Tidak Punya Keturunan Yang Hari Ini Tidak Ada Keturunannya Buat Apa Dicatat Lagi Itu Tetapi Kadang-kadang Memang Ada Ulama Orang Yang Tidak Beketurunan Ditulis Nanti Inkorodho Yaitu Cara-cara Ulama Di Dalam Menulis Kitab Nasab Berbeda-beda Ada Yang Tahak Ada Utip Dari Ulama Sebelumnya Jadi Dia Tidak Up to Dep Mas Ruki Dia Kayak Ibnu Inabah Ibnu Inabah Di Abad 9 Dia Ini Menyebutkan Ahmad Bin Isha Tapi Yang Dia Sebutkan Persis Sama Dengan Tahdib Al-ansab Yang Ada Di Abad Kelima Ini Berarti Ibnu Inabah Di Dalam Nasab Ahmad Bin Isha Dia Tidak Tak Haku Dia Tidak Apa Namanya Itu Sengaja Meneliti Di Nasab Lain Dia Meneliti Tapi Nasab Ini Gak Usahlah Ini Kayaknya Gak Penting Misalnya Itu Diabaikan Menelitinya Hanya Dia Mengutip Dari Ulama Sebelumnya Ada Yang Seperti Itu Dan Juga Apa Yang Dipermasalahkan Oleh Mas Memo Nafis Bahwa Jumlah Ismiah Itu Tidak Konsisten Dengan Tidak Konsisten Konsisten Ini Berarti Bahwa Dalil Saya Ahmad Bin Isa Itu Hanya Tiga Berdasarkan Kitab Sajal Amu Barokah Ini Gugur Kata Mas Memo Nafis Ya Ternyata Seperti Itu Itu Bukan Gugur Tapi Mas Memo Belum Mengerti Cara Ulama Ahli Nasab Menulis Sebuah Apa Namanya Itu Kitab Nasab Kalau Mengerti Tidak Mungkin Mas Lumen Sudah Ngerti Itu Karena Sudah Pernah Debat Dengan Saya Seperti Ini Masalah Kenapa Dalam Tahrib Al-Ansab Ada Empat Di Dalam Al-Mazdi Ada Delapan Kosa Mubarakah Ada Tiga Itu Mas Rumel Sudah Faham Maka Dia Tidak Sebutin Lagi Dalam Kitab Menakarnya Itu Masih Ada Begitu Tapi Sekarang Mungkin Dia Tidak Lagi Karena Beliau Itu Cepat Belajar Orangnya Sebenarnya Mas Rumel Itu Yang Tadi Disebut Di Dalam Akun Nabawi TV Romli Itu Menyebut Romli Itu Sebagai Sebuah Alibi Juga Mas Rifqi Bahwa Abdullah Dan Ubedillah Itu Ada Buktinya Ada Mas Rumel Menjadi Ramli Itu Jadi Luar Biasa Itu Mas Rumel Ini Apa Namanya Ini Tentang Jumlah Smiah Jadi Jumlah Smiah Itu Jangan Dikatakan Begini Juga Tadi Mas Maimun Nafis Bahwa Yang Mengatakan Jumlah Smiah Itu Hasar Itu Yaitu Sehma Dirojai Dia Itu Sudah Membantah Katanya Imaduddin Sendiri Bagaimana Imaduddin Lebih Tahu Dari Penulisnya Mas Maimun Jumlah Smiah Sebagai Hasar Itu Bukan Kalimat Dari Sehma Dirojai Jumlah Smiah Itu Adalah Kaidah Para Pakar Nasab Bukan Hanya Sehma Dirojai Coba Apa Namanya Itu Lihat Di Dalam Kitab Um Datuk Talib Ibnu Inabah Dalam Kitab Um Datuk Talib Ibnu Inabah Halaman 340 Para Pemirsa Gus Buad Channel Yang Ganteng Gus Buad Itu Ganteng Ya Itu Lebih Ganteng Dari Aslinya Gus Buad Itu Sebenarnya Salah Lebih Ganteng Dari Gambarnya Aslinya Lebih Ganteng Dari Yang Ada Di Youtube Itu Bisa Dibuktikan Dengan Isrinya Banyak Kalau Mas Mas Satu Satu Paling Juga Satu Aja Karena Kita Harus Satu Aja Kalau Bisa Satu Aja Saya 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 Sering Dihantemin Oleh Sekretaris LBMPBNU Yang Perempuan Itu Gimana Ya Ya Itu Masalah Harus Satu Katanya Nah Ini Di Dalam Kitab Ibnu Inabah Halaman 340 Itu Persis Sama Ibarahnya Mas Maimun Nafis Bahwa Jumlah Ismiah Itu Apabila Ditulis Dalam Kitab Nasab Itu Artinya Hasr Hanya Tiga Tadi Mas Maimun Juga Buktinya Ada Kitab Yang Lebih Tua Kemudian Malah Lebih Apa Namanya Itu Sedikit Daripada Kitab Eh Lebih Banyak Daripada Kitab Seluruhnya Itu Saya Katakan Tadi Ada Ulama Nasab Yang Males Meneliti Dia Hanya Mengutip Dari Ulama Nasab Yang Masa Lalu Seperti Ibnu Inabah Ketika Mencatat Nama Anak Ahmad Bin Isha Di Abad 9 Dia Persis Sama Hanya Menyemutkan Muhammad Dengan Apa Yang Ditulis Oleh Kitab Tati Bula Anasab Abad Kelima Itu Yang Demikian Itu Namanya Para Penulis Nasab Karena Dianggap Ini Apa Namanya Tidak Terlalu Penting Atau Memang Diluar Jangkauannya Akhirnya Dibiarkan Dia Hanya Mengutip Kitab Kitab Sebelumnya Kemudian Ada Lagi Yang Apa Namanya Itu Disebutkan Oleh Mas Memun Apis Begini Mengenai Tadi Kitab Kitab Apa Nasab Jumlah Ismiya Tapi Berbeda Ada Empat Ada Tiga Ada Lapan Disebutkan Kan Namanya Ini Mas Memun Nafis Kitab Kitab Nasab Dari Tahdi Bulan Sab Menyebut Hanya Apa Empat Kemudian Al-Mazdi Lapan Namanya Disebutkan Semua Kemudian Asajalam Mubarakah Menyebut Tiga Ketika Tidak Disebutkan Pun Oleh Kitab Asajar Mubarakah Nama-nama Yang Empat Itu Yang Ada Di Al-Mazdi Itu Disebutin Jadi Memang Sosoknya Ada Gitu Di Abad Kelima Tetapi Ubed Tidak Tidak Begitu Dia Sudah Tidak Disebutkan Tidak Nama-nama Apa-apa yang tidak disebutkan di dalam Sajal Mubarakah, tapi disebutkan di dalam kitab Tati Bulansap, ini membuktikan bahwa sosoknya pernah ada di abad ke-5, walaupun tidak disebutkan di abad ke-6. Tetapi, untuk Ubedillah, sudah dia tidak disebutkan di Sajal Mubarakah, sebelumnya pun tidak disebutkan, tidak ada. Abad ke-5 ada kitab tiga yang bisa diakses, yang berkaitan dengan kitab, apa namanya, nama Ahmad Birisya, sama sekali tidak ada nama Ubed. Kemudian abad-abad setelahnya itu sampai abad-9, sampai abad itu diciptakan pada abad-9, tidak ada. Ini yang, apa namanya, saya katakan yang disebutkan oleh Mas Memunapis itu, menguatkan saya sebenarnya. Kemudian bikin kaidah, Mas Ripi. Ini Mas Memunapis ini bikin kaidah. Tata dia, maknanya begini, diam terhadap nasab, dan tidak menyebut itu tidak bisa dijadikan patoka dalam ilmu nasab. Karena orang yang diam itu, mungkin saja dia tidak tahu, atau mengambil dari orang yang tidak tahu, atau dia niatnya meringkes. Saya baru mendengar ini ada kaidah begini, Mas Ripi. Berarti sebelumnya belum ada kaidah itu ya? Iya, kayaknya ini. Kayaknya dibikin sendiri ini. Berarti itu bisa dipertanyakan ya, itu kaidah dari mana? Harusnya tadi, Mas Mabidikara sebagai, apa namanya itu, moderator ya, yang dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta itu mempertanyakan, ini kaidah dari mana? Kata Mas Memun, dari saya. Diam terhadap nasab, dan tiap tidak menyebut, itu tidak dapat dijadikan patokan dalam ilmu nasab, karena orang yang diam, penulis nasab misalnya, mungkin saja dia tidak tahu, atau mengambil dari orang yang tidak tahu, atau niat meringkas. Ini kaidah, apa namanya ini, kita bisa uji juga secara metodologis ya. Orang diam terhadap nasab, tidak menyebutkan, dia tidak bisa dihitung dalam ilmu nasab, apalagi yang menyebutkan. Orang menyebutkan nasab, ini anaknya tiga, ini harusnya yang dihitung kan. Tidak menyebut, tidak bisa jadi patokan. Tapi yang menyebut juga harus jadi patokan. Jadi yang menyebut itu, yang harus jadi patokan. Tidak menyebut itu, jangan jadikan patokan. Betul. Kalau maksudnya dia kan mungkin, tidak menyebut nama ubedillah, jangan dijadikan patokan, bahwa ubedillah tidak ada. Kan maksudnya begitu dia. Tetapi ibarat ini kurang sempurna. Karena orang yang diam, itu mungkin saja, dia tidak tahu. Ya betul, orang yang diam itu mungkin tidak tahu. Berarti tidak tahu kan? Iya berarti tidak tahu. Kalau tidak tahu yaudah, berarti tidak tahu itu, bisa jadi karena memang tidak ada orang itu. Makanya dia tidak tahu kan? Karena memang objek, apa ilmunya tidak ada. Atau dia mengambil orang yang dari tidak tahu tentang sesuatu yang tidak ada itu. Atau dia niat meringkes. Ini niat meringkes ini, apa, Mas Rumel pernah, saya kuliahi gratis tentang ikhtisor ini. Apa makna muhtasor dalam ilmu nasab? Mungkin Mas Maimon Nabis ini bisa bertanya pada Mas Rumel itu. Ya, tentang bagaimana kuliah daripada Iman Tuddin Uthman tentang kitab muhtasor. Kemudian, seharusnya, yang dijadikan oleh Mas Maimon Nabis sebagai kawadah, ini kitab, kitab, apa yang akan saya sebutkan jelas. Kawadahnya jelas, ada di kitab jelas. Silahkan Mas Maimon Nabis, buka kitab Al-Wajiz Fi Idhahi Qawadil Fiqhi Karya Muhammad Sikri Halaman 205 As-Sukut Fi Ma'radil Hajati Bayanun As-Sukut Fi Ma'radil Hajati Bayan Diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Orang diam ketika dibutuhkan itu menjelaskan sesuatu. Apa sesuatu itu? Memang sesuatu itu tidak ada. Dia diam terhadap anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubbet. Itu adalah bayan menjelaskan bahwa Ubbet ini bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Kemudian pakai kawadah lagi. La yalzamu min adami dalili adamul madlul. Tidak mesti tidak adanya dalil itu tidak adanya madlul. Betul. Tetapi ada kawadah lagi. Mas Maimon Nabis Al-ilmu bi'adami dalili dalilut. Bahwa kalau kita sudah mengetahui tidak ada dalilnya maka itu adalah petunjuk bi'adamil madlul bahwa madlulnya tidak ada. Saya sudah mencari. Betul-betul mencari ini. Betul-betul mencari adakah dalil tentang Ubbet. Tidak ada. Kita cari dalam kitab abad ke-4 dalam kitab abad ke-5 dalam kitab abad ke-6 dalam kitab abad ke-7 dalam kitab abad ke-8 dalam kitab abad ke-9 kitab nasab. pokoknya wisorowono pokoknya. Nah ini kita sudah mengetahui tidak adanya dalil. Berarti ini menunjukkan tidak adanya madlul. Memang tidak ada ini. Orang ahli nasab mengatakan bahwa Ubbet adalah anak Ahmad bin Nisa. Tidak ada. Jadi ini jangan dipakai. Yang dipakai al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil madlul. Nah itu Mas Rimpi yang bisa saya sampaikan. Ini untuk nanti Mas Rumel dan Mas Wafi itu ya akan dalam pertemuan berikutnya. Mungkin bisa besok. Iya. Oh iya ya. Ya ini sedikit saja. Ini kalau saya catat-catat ini sepertinya sudah dibahas semua di tulisan-tulisan Yai Imad di RMI edukat. Ya memang tidak ada yang baru. Ya tapi itu kan tadi ada sebuah diskusi yang di apa namanya diadakan untuk mencari kebenaran. Tapi ada diskusi yang diadakan untuk mengatakan kita belum menyerah. Hmm. ini yang baru itu adalah koidah baru itu tadi itu ya. Koidah baru. Tapi tadi ada yang menarik tentang DNA ya. Saya memperhatikan pertama itu dokter Zen. Dia pakai DNA benar kan. Dia menjelaskan sesuai dengan keilmuannya. Walaupun ada sedikit-sedikit ya supaya membantu Balawi lah. Karena dia Balawi. dia menjelaskan tentang Y-DNA. Menjelaskan tentang mitrokondria. Menjelaskan tentang jik-jik parental. Ketika menerangkan parental ini semangat kan. Menerangkan tentang apa namanya DNA yang Y-DNA. Ibu. Itu dia menyatakan bahwa setiap ayah menurunkan apa adanya kepada anaknya. Tapi dia tidak mengatakan ini bisa untuk sampai ke Nabi Adam enggak gitu. Enggak semangat. Tapi ketika menjelaskan ini apa namanya itu mitrokondria penyisitihawa bisa di apa bisa sampai atas bisa diteliti. Kemudian ketika menjelaskan tentang DNA parental itu ini hanya beberapa generasi tidak bisa lagi. Itu memang betul tetapi tekanan-tekanan itu mengarahkan kepada sesuatu hal. Tetapi kemudian dia setelah itu diganti membahas DNA-nya oleh siapa Aventador. Nah dia enggak mau duduk di situ itu dokter Api itu Jen Hapi itu Jen Hapi enggak mau duduk ke situ. Kenapa? Ya karena dia harus tanggung jawab kalau dia duduk di situ dia nerangin Aventador nerangin dengan buat deg-degnya itu kan untuk mempertahankan Nasab nanti dia sebagai seorang ilmuwan akan ikut berkonsekuensi dan bertanggung jawab. Itu yang dia apa namanya itu terangkan tentang DNA itu jelas apa namanya akal-akalan. Sudah jelas nih ulama dari tahun 2000-an itu sudah membikin jurnal membikin kita bahkan di Mukaddimat di Ilmil Ansab ada ulama menyebutkan bahwa DNA orang Arab C1 DNA apa Kaukasus G kemudian dimentahkan lagi itu jadi sesuatu yang sudah puluhan tahun diteliti oleh para ulama-ulama seakan-akan ini baru saja ada DNA kemudian metodenya ya benar bagaimana cara apa namanya menentukan Nabi Muhammad misalnya atau Nabi Ibrahim ya harus dicari apa namanya itu sepupu orang-orang yang mengaku Tuhan Ibrahim betul itu ya kan jadi sekarang ada yang Tuhan Ibrahim ngakunya G ada yang mengaku Tuhan Ibrahim ngakunya E L kayak Tengku Khori kemudian ada J1 mana yang benar ya karena Nabi Ibrahim itu YDNA adalah J1 misal maka kebawahnya J1 katakanlah misalnya kita belum tahu seakan-akan ini kita tahun 45 ya kita belum mau meneliti nih kita mau meneliti DNA Nabi Ibrahim itu apa sih kita lihat dari sepupu-sepupu yang mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim ini dari keturunan yang mengaku turunan Nabi Ibrahim dari Nabi Muhammad apa C ini yang mengaku dari keturunan Nabi Ibrahim yang ada di Saudi apa C ini G ini L itu yang ngaku banyak kan tapi kan DNA Nabi Ibrahim satu DNA Nabi Ibrahim cuma satu berarti ada yang salah kan dari empat orang ini betul yang benar yang benar itu cuma satu kan dari ada yang J ada yang G ada yang L ada yang M ada yang O itu yang benar kan cuma satu betul itu sampai disitu keterangannya masih betul tapi ketika di apa dalami untuk mengetahui betul dan tidaknya dia itu keturunan Nabi Ibrahim harus ada kakek bersama di 5.000 tahun yang silah karena Nabi Ibrahim adanya 5.000 tahun yang silah kurang lebih segitu dari 4.700 sampai 5.400 kita genapkan saja kita kan tidak terlalu matematikanya tidak terlalu kayak Pak Sugeng sudah 5.000 saja kita juga punya kaedah jangan kalah sama Mas Sugeng punya kaedah sudah kita tidak usah yang ribet-ribet 5.000 saja pokoknya untuk mudah menghapal bahwa Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu kalau misalnya orang yang sama-sama mengaku keturunan Nabi Muhammad dari Kohanim dan dari Ismail siapa yang ada kakek bersama 5.000 tahun yang lalu ini kemungkinannya lebih besar daripada G yang 45.000 tahun yang silah tidak mungkin ini tidak diterangkan itu di situ jadi saya kira masyarakat ya silahkan masyarakat menilai demikianlah adanya nanti kita akan bertemu lagi untuk mengupas mengomentari apa-apa yang disampaikan oleh Mas Rumeng Abbas dan Mas Wafi demikian mungkin Mas Rifqi Surukan 9 yang ganteng terima kasih terima kasih terima kasih